Indonesia menambah medali imbas lewat cabang olahraga atletik di nomor lompat jauh, atlet Indonesia Sapuatu Rahman menyingkirkan atlet Malaysia Andre Anura di peringkat kedua dengan selisih 1 cm saja. Indonesia menambah satu medali imbas lewat cabang olahraga atletik di SEA Games 2019 di nomor lompat jauh, atlet Indonesia menyingkirkan atlet Malaysia Andre Anura di peringkat kedua dengan selisih 1 cm saja. Bahkan di lompatan terakhir, Sapuatuah menciptakan rekor pada SEA Games dengan angka 8,03 meter dan berhak atas medali emas. Usai pengalungan medali, Sapuatuah tak kuasa membendung air mata saat ditanya dirinya mengaku terharu karena 4 kali mengikuti SEA Games dan baru tahun ini bisa mempersembahkan emas. Saya ikut SEA Games 4 kali, yang ketiga saya tidak dapat apa-apa, yang terbaik cuma di posisi 4, kembali lagi di SEA Games yang keempat dan mempersembahkan kembali. Kemungkinan ini adalah SEA Games terakhir bagi Sapuah dan menjadi kado yang terakhir di karirnya di dunia atletik. Dari New Clark, City Filipina, Hasbiolo, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!